Halo Casio Lovers, jumpa lagi bersama saya Stella dari Casio Musik Indonesia. Sekali ini kita akan membahas mengenai belajar musik atau tepatnya belajar keyboard secara autodidak bersama yang udah ngalamin sendiri nih belajar autodidak ya. Halo Mas Abis. Halo Casio Lovers. Gimana ini kabarnya Mas? Baik, baik. Sehat-sehat. Gak gitu ya, sehat-sehat ya. Lagi pandemik gini, makin sering berkarya apa gimana ya Mas Abis? Sering berkarya. Sering di rumah. Sering di rumah ya, malah jadi penghasilkan karya ya. Makin produktif. Makin produktif ya. Iya, oke. Mas Abis, aku hari ini mau ngajak ngobrol tentang, ini banyak sih, maksudnya ini jadi dilema buat adik-adik kecil yang mulai belajar musik, bahkan bukan adik-adik doang sih, bahkan mungkin yang udah gede, orang-orang udah dewasa atau bahkan remaja yang mau belajar musik, tapi mereka bingung ini enakan gue ngeles apa autodidak gitu. Nah kan kalau misalkan merunut ke sejarah nih, Mas Abis dulu belajarnya autodidak. Autodidak. Betul kan? Cool. Tanpa guru, tanpa ibu bapak gue ya. Guru sih pasti ada ya. Agak ya. Cuma ya enggak secara formal sih, Kak. Enggak secara formal. Jadi mungkin sempat les tapi cuma sesaat gitu ya. Iya, perorangan palingan. Perorangan ya. Oke, itu kita bahas ya, Mas. Tapi pertama-tama aku mau nanya dulu nih, Mas Abis itu sebenarnya awal tertarik belajar musik tuh kenapa sih? Biasanya kan suka, wah gar-gar aku ngeliat siapa gitu. Kalau kisahnya Mas Abis gimana. Lucu sih sebenarnya Kak Stella. Jadi dulu tuh kelas 6 SD kalau masalah. Jadi adik saya tuh kan Sunatan ya. Ah, oke. Terus? Sunatan punya acara gitu kan. Punya acara gitu. Ada organ tunggalnya nih. Oke. Kayaknya nyanyi gitu kan. Nah, begitu si organ tunggalnya pulang, udah selesai. Nah, adik saya tuh minta dibeliin keyboard. Oh, loh. Tunggu, yang tertarik belajar keyboard kan adiknya kok dari Mas Abis-Ambisnya. Nah, dia tuh. Dia minta dibeliin keyboard. Akhirnya sama bapak udah dibeliin keyboard kan. Nah, udah dibeliin ternyata dia gak mau karena beda katanya sama yang abang keyboarder pake. Ya ampun! Beda. Akhirnya itu keyboard nganggur kan. Akhirnya yaudah. Mau gak mau, pelan-pelan saya coba buka, coba belajar sendiri gitu kan sama om. Kebetulan om juga bisa main, dia kebetulan ngajarin basicnya kan. Yang mulai dari situ, akhirnya tertarik buat main musik keyboard. Jadi ternyata kasio lovers, Mas Hafiz itu bisa main keyboard gara-gara adanya sunatan. Gak sengaja. Gak sengaja, tapi ya mungkin ada jalannya emang ya, ya dari jalan lagi. Oke, berat. Tapi waktu pertama kali belajar sama omnya Mas itu, emang Mas Hafiz belajar keyboard dulu, apa sempet belajar gitar dulu atau gimana? Karena rata-rata kan orang, kadang aku suka denger tuh kalau yang out redact, Oh, aku belajar dari gitar dulu, terus coba ke keyboard kalau Mas Hafiz. Sebenernya sih di umur kelas 6 SD itu udah pernah belajar gitar. Cuma putus asa, gak bisa-bisa. Tangan pada sakit. Tangan pada sakit. Akhirnya kebetulan banget pas tadi dibeliin keyboard itu kan yang gak dipakai, akhirnya saya masuk ke keyboard belajar keyboard itu. Oh, jadi berarti udah ada basic gitarnya yang gue jual sendiri juga nih, terus baru keyboard. Waktu pertama kali belajar sama omnya Mas Hafiz itu belajar apa dulu tuh, Mas? Belajar ini ya, belajar chord sih palingnya. Chord ya. Chordnya, terus tangga nadanya gitu kan. Supaya kita gampang belajarnya, waktu itu masih manual kan ditulisin. Iya, 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 iya. Orang nyaman dulu gitu tuh ya, di Spidol 1, 2, 3, ya kan? Kalo gak CDE. Tapi Mas Hafiz itu 123 apa CDE tuh? 123 kayaknya. 123 ya? 123. Kayak 123 dulu. Oh gitu. Tapi tuh Mas, sejak Mas belajar sama omnya Mas, Mas Hafiz pernah gak tuh masuk ke satu sekolah musik yang untuk maksudnya kan kalau misalkan sama om itu kan kayak pendidikan informal dari keluarga. Kalau misalkan pendidikan formal yang ke sekolah musik gitu, pernah gak Mas Hafiz? Pernah sebenernya Kak Salah. Jadi itu waktunya palingan cuma satu bulan setengahan kayaknya. Akhirnya saya keluar lagi itu kan karena gak betah. Itu ada di sempat sekolah di kantata musik. LES ya, CELES. LES keyboard di kantata musik. Yang di MOI. Yang di MOI gitu. Nah itu cuma masuk sampai grade 3 kalo gak salah. Dalam satu setengah bulan itu tapi. Cepet banget ya? Tunggu, satu setengah bulan grade 3. Tapi berarti kalo kayak gitu basicnya Mas Hafiz udah ngabut. Basic udah ada. Makanya harus dikasih grade 3. Kalo aku boleh tau nih Mas, kenapa sih maksudnya waktu itu Mas udah LES terus memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan formalnya. Karena waktu itu mikirnya saya ini sih apa. Pengen bisa main aja gitu gak sampai mau fokus ke formalnya gitu. Gitu sih. Tapi mungkin juga kalo misalkan di sekolah musik tuh. Aku nanya nih Mas Hafiz mungkin ngerasa kayak gak betahnya karena ada koridor-koridornya gitu kali ya? Atau gimana? Ya bisa jadi itu sih. Dan ini sih sama kan baru masuk sekolah musik pasti kan baca partitur gitu ya kan. Basicnya udah punya gitu. Cuma ya karena kebiasaannya main langsung gitu kan. Terus main teratur dengan note. Gak betah ya akhirnya. Oh, berarti itu salah satu alasan Mas Hafiz juga kali untuk memutuskan tindak lanjut di pendidikan formal. Karena pendidikan formal kita kan emang, bukan kita sih. Pendidikan formal yang di seluruh dunia kan emang mengharuskan baca nol. Betul. Yang baiknya gitu kan. Yang baiknya gitu. Oke, berarti Mas Hafiz belajar baca-baca partitur mau bisa-bisa dikit ya? Baca awalnya. Basic-basic aja lah. Kalo udah baca sambil main gitu gak bisa tuh. Butuh latihan Mas. Itu jawabannya. Oke. Nah Mas Hafiz, kalo misalkan Mas Hafiz gak mau baca partitur nih. Kayak tadi Mas Hafiz bilang kan aduh pusing. Berarti hearingnya harus kuat dong? Harus. Harus strong dong. Oke. Nah ini pasti pertanyaan dari sejuta umat. Bukan cuma kasih lovers. Tapi seluruh musisi di seluruh dunia. Tips and tricks untuk latihan hearing. Menurut Mas Hafiz itu gimana sih? Kalo saya sendiri sih, paling simple nya tuh kita basic nya harus tau. Apa namanya, scale dulu. Emang core tadi kan. Seperti basic nya tadi tuh. Kalo udah tau itu, kita enak tuh mau ngulik lagu atau mau belajar lagu. Kita dengerin. Kita cari tau dulu. Itu nandanya di apa gitu. Nanda dasarnya apa gitu kan. Kalo udah itu ketemu. Enak tuh nanti kedepannya kita tinggal cari progressive chord di tangga nanda itu. Misalkan di D ya kita carinya di tangga nanda D itu. Apalagi mau improvisasi misalkan. Kita ya tetep balik lagi ke scale juga tuh. Kita udah harus tau juga tuh scale nya tuh. Scale gimana. Pokoknya ya Casio Offers intinya scale sama chord. Ya kan. Harus kuat banget. Harus kuat banget. Nah Casio Offers kalo gitu makanya jangan lupa nonton video kita yang sebelumnya tuh yang pernah ngebahas tentang chord dan scale. Tenten ya jangan lupa. Penting banget ya. Penting banget ya Mas Hafis ya. Tapi kalo udah mau apa mulai masuk di improvisasi kita harus belajar lagi satu lagi ritmik kan. Ritmik. Kalo misalkan belajar formal tuh ada pattern-teternya gitu kan. Ada ketukannya kok gak salah ya. Iya 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 iya. Kalo ini berarti denger lagi. Sama paling yang ini. Liat. Liat. Visual. Kita belajar visual. Misalkan udah mentok nih kirinya udah gak dapet. Akhirnya kita liat. Oh dia pencetnya apa sih gitu palingnya. Itu hal tuh Mas Hafis. Oh. Kalo udah mentok ya kirinya udah mentok. Ya paling nonton videonya aja. Monton videonya aja ya. Apalagi sekarang gampang. Di Youtube banyak kan. Tadi kan Mas Hafis udah share nih tips dan triksnya. Untuk pengalaman Mas Hafis juga. Belajar otodidak yang sudah lama berarti ya. Udah panjang nih perjalanannya. Sampai bisa seperti seorang Mas Hafis yang sekarang. Kalo menurut Mas Hafis sendiri yang pernah mengalaminya. Kelebihan dan kekurangan belajar otodidak tuh apa sih Mas Hafis? Kelebihan dulu ya. Ya boleh. Kelebihannya pasti mainnya lebih bebas juga. Lebih bebas mainnya. Mau kita main. Tapi ya tetep aja balik tergantung chordnya dimana mainnya ya gitu. Tapi secara prinsipnya pasti lebih bebas orang-orang yang belajar otodidak sih. Tapi kekurangannya. Kekurangannya untuk otodidak itu ya paling kita minus. Kita gak tau teori musik gitu kan. Oh oke. Kita gak tau teori musik. Tapi mungkin aja dengan kita otodidak kita belajar kan. Oh ternyata kita udah tau nih sebenernya yang kita mainin. Tapi gak tau namanya. Tapi gak tau namanya. Gitu paling musiknya. Iya 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 iya. Sama teknik juga gitu kan. Teknik ada istilah-istilah di teori musik gitu kan. Mungkin kita udah pernah mainin tapi kita gak tau namanya. Paling gitu sih minusnya. Kalau menurut Castella sendiri yang kan mengajar piano juga ya. Kalau gak salah ya kan. Apa nih menurut Castella yang kelebihan sama kekurangannya. Dari seorang musisi yang belajarnya otodidak. Wah ini saya jadi di interview juga. Saya ngomongin interview. Oke. Kalau menurut sudut pendang aku sih ya. Sebagai guru piano. Sebenernya kelebihannya kalau misalkan belajar otodidak. Seperti yang Mas Hafiz bilang. Kita bisa belajar musik apapun yang kita mau. Karena kalau yang aku lihat. Ya zaman sekarang. Walaupun terus terang kurikulum piano sendiri itu udah luas banget. Bahkan tuh. Ada kurikulum yang memang ngajarin lagu-lagu poh. Serius. Tapi itu ditulis. Tapi ditulis. Ditulis. Jadi kamu harus mainin tetep sesuai otod gitu loh. Mungkin diajarin. Di konsepin gitu ya. Di konsepin. Bahkan bukan di konsepin. Kayak ya lu ikuti notnya. Oh ya harus. Harus gitu ya kan. Wajib gitu. Kalau misalkan di sekolah musik kan gitu tuh dibatas-batasin ya. Kalau misalkan otodidak. Mau belajar apapun tuh oke. Gitu ya kan. Jadi lebih fun mungkin ya. Kalau misalkan belajar sesuai dengan apa yang suka. Tapi. Kekurangan ya. Kalau menurut aku. Somehow tuh aku selalu ngerasa bahwa. Biar gimana tuh butuh orang yang ngebinding gitu. Mentoring gitu. Mentoring gitu. Bukan kalau dari kata Mas Hafis. Orangnya mungkin nggak tahu teori. Mungkin teori bisa aja belajar. Belajar. Belajar di buku ya. Tapi kalau misalkan. Belajar buku nggak ada yang ngesel juga bingung nggak sih. Betul. Betul. Harus aja mentor. Harus ada mentor. Kalau menurut aku. Kalau kekurangannya belajar otodidak adalah. Posture dari pemainnya gitu. Kan nggak ada yang ngesel tuh. Tangan yang benar gimana aja. Posisinya. Dan sebenarnya. Kalaupun tahu. Kalaupun udah baca. Nggak ada yang ngontrol. Kalau menurut aku. Kalau otodidak paling kekurangannya itu ya. Jadi maksudnya. Somehow. Walaupun belajar otodidak bisa. Gitu loh. Tapi bakal ada titik-titik dimana. Akan ada kurangnya ya. Mungkin masalah posture. Terus kalau yang kata tadi Mas Hafis bilang kan. Teorinya mungkin nggak tahu. Gitu. Paling gitu sih. Tapi somehow. Menurut aku sendiri. Belajar otodidak itu. Mungkin-mungkin aja. Dan orangnya nangat gitu loh. Apalagi sekarang kan. Teknologi udah berkembang ya Mas. Gampang kita belajar. Gampang. Kayak nih Mas Hafis. Yang aku bawa hari ini. Tadah. Mas Hafis udah tahu. Kita pernah membahas ini. Casio tuh. Nelka S450. Oke. Ini enak banget ya. Portable ya. Gampang ibu. Pakai baterai ini ya. Pakai baterai mas. Nyalain aja. Nah nyalain. Oke. Enak banget ya. Portable gitu kecil. Gampang. Terus kalau mau nyalain. Tidak aku pakai baterai. Udah ada. Mungkin Mas Hafis boleh nih. Merabah-rabah dulu. Coba-coba dulu dikit. Siap. Siap. Langsung miring cord ke saudara-saudara. Tidak tapi miring lho. Gile-gile-gile. Tapi ini apa nih Kak Sel? Apa? Siasal. Ini F-Sharp minor 7. Kayaknya. Kayaknya sih itu bener gak tuh. Coba ini kan. Oh enggak-enggak. Iya-iya. Iya-iya. F-Sharp minor 7 bukan sih. Kayaknya iya kan sih. Lompas. Aku juga lupa. Habis. Kortnya kemiringan. Nah gitu tuh. Belajar atau tidak. Tau bunyinya. Yang teori juga lupa akhirnya. Oke. Nah ini asiknya Mas Hafis. Kayak yang tadi Mas Hafis bilang. Nyala-nyala semuanya. Ini kan akan. Ini nyala semua ya. Iya. Nyala semua. Tapi kalau misalkan. Casio lovers gak mau dia nyala-nyala. Tetap bisa dimantiin. Bisa ya. Kalau misalkan. Aduh gila. Ini malu kakak. Iya kan. Atau kalau misalkan. Yang makanya udah umur yang lebih. Lebih dewasa. Tapi gak mau nyala-nyala tuh bisa. Nah. Kalau misalkan kemarin kan Mas Hafis tuh bilang. Ditulisin tuh. Iya tulisin satu-satu. Iya kan satu-satu. Nah. Kalau si Casio Penel KS50 ini. Udah bisa dikonek ke aplikasi. Wah. Mantap banget itu. Mantap. Mantap kan. Jadi gak usah tulis lagi. Gak usah ditulis lagi. Nanti aplikasinya. Jadi baik dari handphone. Maupun dari tablet. Yang menunjukin tuh Mas Hafis. Gitu. Dan terus. Mas Hafis kalau misalkan biasanya kan. Pakai kabel. Nah. Kalau ini sekarang. Si Casiotone seri terbaru. Mulai dari CTS1. CTS400. Dan LKS450. Bisa dibeli dongle ini. Dongle ini. Dongle bluetooth terpisah. Ini aku kasih gantungan. Gara-gara takut hilang. Karena kecil. Ya. Biar gampang dibawa kemana-mana sih. Tapi karena takut hilang. Gantung. Ini tinggal dicolok ke sini. Colok. Ini ada USB portnya. Nah. Terus di pair ke tablet. Maupun ke HP bisa. Ini aku pakai tablet ya. Biar lebih mudah. Sekarang nih. Casiotone first. Kalian kita tes. Mas Hafis gimana nih. Kalau pakai cordana. Oke. Nah. Setelah dicolok kayak gini nih. Tinggal dikoneksikan ke butut. Ini ada di menu. Menu. Terus tinggal digeser. Oke. Sampai Bluetooth. Nah. Bluetooth itu. Bisa tolong di. Nyalain Mas Hafis. Oke. Pencet yang pairing. Oke. Tinggal di sini lah. Eh. Oke. Udah konek nih. Oke. Konek ya. Oke. Udah konek. Nah. Abis udah konek kayak gitu. Mas Hafis tuh tinggal buka. Cordana play. Tada. Ya. Ini kayak main game. Kayak main game. Gitu. Kalau kemarin ditulis-tulis. Kalau ini Mas Hafis bisa sambil kalian baca note. Nanti dia nunjukin yang mana. Oke. Jadi nih. Kalau Mas Hafis lihat kan ada audio mode sama lesson mode. Kalau audio mode ini tuh buat. Kalau misalkan Mas Hafis mau belajar ngiringin. Oke. Misalkan. Tadi itu hearing tuh. Iya kan. Si audio mode Mas Hafis bisa buka. Nanti bisa ada audio cancel segala macem. Jadi bisa jamming bareng. Gitu. Nah. Kalau misalkan mau belajar yang itu. Mas Hafis bisa pilih lesson mode. Gitu. Oh. Ini kasih over. Kita tes ya Mas Hafis. Gimana nih. Gimana. Ini ada lagunya banyak nih Mas Hafis. Mas Hafis mau pilih yang lagu apa nih. Kayaknya ini aja nih. Ini pasti familiar. Coba. Coba ya. Mas Hafis ternyata pilih lagu. If you are happy and you know it. Clap your hands. Oke. Nanti. Nah. Gitu tuh Mas Hafis. Dia udah ada chord nya. Udah ada note nya. Tapi kalau misalkan susah. Mau coba tangan kanan dulu nggak? Boleh. Kita coba ya. Tangan kanan dulu. Terus nanti juga bisa ada score nya. Ini kayak main game. Kita lihat nih. Mas Hafis. Skor nya berapa. Oke. Coba ya. Aku coba. Coba. Screen record. Oke Mas Hafis ya. Siap. Kita coba ya. Salah. Gak apa. Gak apa. Yeay. Oke. Mungkin tadi susah gara-gara agak kecepatan kali Mas Hafis. Bisa jalan di tangan nya. Bisa lambatin. Bisa lambatin ya. Oh bisa dong. Jadi bisa tangan kanan kiri juga. Bisa dilambatin. Kan buat latihan. Yang kita coba ya. Mau di 100 kali. 90? 80? 100 aja. 100 ya. Oke. Kita coba yang lambat ya. Jadi kalau belajar itu biar gimana. Masih sudah lambat dulu ya Mas. Ya harus. Oke harus. Jangan langsung ngebut ya. Pantap. Perfect semua. Pantap. Perfect semua. Gak apa-apa. 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 Mantap. Yeay. 88,5. Buat belajar asik banget sih ini. Asik ya. Gimana tuh Mas Hafis coba. Dari tempoh lambat kan bisa latihan kecepat juga kan. Ini kalau aku challenge mau dua tangan mau coba Mas. Coba. Coba dua tangan ya. Ini dua tangannya berlipet loh. Wih. Kita coba sebentar. Sebentar aku bukain dulu ya. Tempohnya seratus tapi ya. Seratus coba. Seratus ya. Tempoh seratus. Dua tangan. Tempoh seratus ya. Oke coba. Oke. Boleh di kira-kira dulu nih Mas. Posisinya ya. Oke. Yang di bawah. Nah iya di bawah situ betul. Di bawah mas. Iya. Nah iya. Ayo fokus sama latinya kali Mas. Oke. Coba. Satu tangan dulu ya. Minta satu tangan lagi. Oke. Kalau gitu Kita taruh tangan dulu ya Berarti tukar seloper Mas Hafiz sendiri udah nyoba nih Kalau belajar, mesti tangan kanan dulu Oke Dengan tempo yang lambat dulu Jadi apa nidak? Lajarnya chord, scale, hearing Ritm Ritm Pisa tangan lambat Pisa tangan, betul Oke, kurang lebih gitu Wajar kita hari ini Thank you Mas Hafiz Habis ini kita saksikan penampilan spesial Dari Mas Hafiz bersama Casio Casio Lovers Stay tune terus di Casio Musik Indonesia Di Instagram, Facebook, maupun Youtube Channel Sampai jumpa